Saudara ditundanya kompetisi sepak bola Liga Indonesia akibat pandemi COVID-19 berdampak pada pendapatan para pemain. Di Kota Malang, salah satu pemain Arema FC memilih berjualan ayam goreng. Adalah Hendro Siswanto, gelandang tim Singoedan yang memilih beralih berjualan ayam goreng di salah satu kedai di kawasan Cengger Ayam, Kota Malang. Kompetisi Liga 1 yang ditunda berdampak pada pendapatannya yang merosot, meski masih mendapat gaji sebesar 25 persen. Ia memberanikan diri berjualan ayam goreng untuk menambah pendapatannya. Terlebih, kompetisi masih belum ada tanda-tanda akan digelar. Cuman tahun kan tampungan sementara ribuan. Kalau kita bertanya, ini kan hampir satu tahun. Kalau satu tahun cuma buat makan, jalan-jalan, dan sebagainya mungkin tampungan juga beragis. Jadi kemarin memang sempat, tampungannya sempat dibuat di ring ini sama garap sawah di kuban. Ya, harapannya cuma biar wangnya sudah habis atau memasukkan mungkin bisa membantu pendapatannya lagi. Meski selama kurun waktu dua bulan terakhir, ia fokus menggeluti usaha kulinernya, ia dan pemain yang lain tetap rutin berlatih. Tetap bertahan di tengah pandemi, kini menjadi fokus utamanya. Selain itu, jika nanti dirinya pensiun dari dunia sepak bola, usaha ini bisa menjadi bekalnya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.